oke selamat sore dari aligar hari ini kita rencana pengen menyambangi salah satu makanan terkenal di India yaitu panipuri dan apa namanya tapi panipuri disini lumayan menarik sih tapi sebelum itu kita beli susu dulu karena biasanya tiap pagi aku minum susu hari ini lupa karena sibuk kenapa oh iya nah seperti biasa kita perginya bareng bareng siapa coba bareng nih orang ini lagi sama Firnas ya oke kita beli aku baru bangun tidur baru bangun tidur dan pengen makannya seger-seger gitu kan bersih banget ya bro beli susu dulu bro ayo ayo kita beli susu let's go oh keras banget ya ini bangun tidur langsung minum susu enak banget cara seorang gini kan stop 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 oh berjalan aja sana sana yang bisa bahasa Indonesia bro jadi ada ini ada toko orang India tahu tapi dia bisa bahasa Indonesia nah kita mau itu aja baru bangun kalau nih mau beli mau beli air galon tapi lupa galonnya ketinggalan mau beli lagi berarti ya kita tahu disini aja oke jadi Firnas ambil galon halo Bang susu yang merah susu ya susu yang merah ada oke yang abangnya bisa bahasa Indonesia udah tiga tahun di Malaysia ya Bang ya kayak berapa nih 30 30 rupiah rupiah untuk satu gitar susu men 30 rupiah itu sekitar kita minum susu dulu karena aku suka banget sama susu di India karena murah banget satu liter di sini cuma 8.000 sekitar 8 atau 10.000 jadi dia kita dapatnya langsung dari sini ada susu sapi ada susu kambing sama ada susu kerbau jadi kalau di sini meskipun sapi itu dipakai buat banyak orang yang apa ya mencakralkan sapi ya di sini ya tapi boleh juga sapi itu tetep diperah susunya dan digunakan untuk konsumsi ini nggak selamanya sapi itu nggak boleh diapa-apain gitu nah ini nggak tahu ini kayaknya susu apa ya ini sapi deh ini aku minum tiap pagi sih bahkan sehari dua kali sebelum tidur dan sebelum praktifitas atau bahkan lebih sering banget aku tidur aku apa minum susu ini hanya untuk hidrasi jadi hari ini cuaca juga cukup menarik jadi mendukung banget buat keluar kita mesti nunggu film firnas untuk apa sampai sini kita minum susunya dulu kita lihat tempat enak banget cuaca ini fresh enak banget coba nah ini lah udah habis susunnya cari nah di India tuh cari tempat sampah tuh susah banget kata saya di kantongnya nih kayaknya coba di Aldigar deh cari tempat sampah tuh susah nah tuh kalau ada suara Vespa tuh oke jadi aku sama Firas udah sampai di tempat untuk makan Pani Purinya say hi gimana komentar tentang India satu bulan disini ya sambat terus mulai mengurangi sambat karena ternyata sambat tidak mengurangi masalah tidak melerai masalah nah itu ada tempat yang namanya Spice Up Aligarh First Automatic Pani Puri Fending Machine jadi yang di video-video itu orang kan banyak lihat Pani Puri itu jorok pakai tangan ya nah disini Pani Purinya gak pakai tangan langsung dia pakai mesin ayo kita coba let's try Pani Purinya ayo ada apa-apa Pani Purinya Sir, can I get one Pani Purinya? the flavor sorry 15 15 15 menit oke i need to wait jadi harus nunggu 5 years 5 years 15 minutes 15 menit 15 menit gak apa-apa dari mana oh bisa bahasa Indonesia saya sudah tinggal di Malaysia oh tinggal di Malaysia banyak yang tinggal di Malaysia ya disana tuh ada ada temen juga yang jual di toko itu dia bisa bahasa Indonesia juga kita sama dari Indonesia kamu dari mana? Indonesia Indonesia walaikumsalam banyak banget yang bisa bahasa Indonesia apa nama? nama Arta Arta kalau ini Firnas nama saya Asif Asif berapa lama di Malaysia? berapa lama di Malaysia? bahasa di Malaysia di Malaysia di Malaysia berapa lama? saya tinggal dari 3 tahun untuk PhD belajar di Malaysia UUM? USM Penang Penang University Sign oh USM itu terkenal bagus itu USM famous the best university di Malaysia ya aku pernah ke USM dulu kamu belajar tapi summer school short course short course short course cuma 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan aja short summer school political science political science ya dulu di USM belajarnya manajemen manajemen ekonomik ya tidak saya tahu dulu majernya apa PhD PhD saya dan 2020 20 tidak tidak maksudnya major apa yang kamu belajar? islamic architecture islamic architecture dan semua oh ada islamic architecture jadi kamu belajar tentang muslim architecture ya saya belajar kolam pojama masjid tajmahal saya berbanding India dan Malaysia dan Malaysia terutama periode british periode british periode Indonesia dan Mughal di India keren keren bagus kamu lihat kadang-kadang musk ini di Kuala Lumpur jama masjid jama masjid jama masjid sama-sama jama masjid jama masjid jama masjid jama masjid jama masjid jama masjid keren aku kaget kaget tadi tiba-tiba ngomong bahasa di Indonesia hahaha ini makan mandi peri juga makan? pesan lagi pesan ini bisa dibungkus ya disini aja deh ini beda-beda rasa ya ya flavor ini flavor 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 this is you know and sweet and sour sweet and sour and um kind of spicy food for digestion you use oh ya 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 but obat but this is like this i think this is the best one yeah this is the best one yeah i just came here the last okay ya tinggal the hostel the apartment apartment yeah the Nadiem Khan rumah Nadiem Khan di sini ya Sokat Manjil kita tinggal di situ kita lagi cari-cari kenapa tahu aku dari Indonesia iya wajah buka-buka wajah Malaysia wajah yeah yeah language same i think ya now i mean like i mean like you were talking with me like in 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 malayu language yeah yeah because you you speak the same no I was talking in in Inglis only at the time and you just guessing i just guess that you just guess many student from malay from Indonesia dari Malaysia, mereka belajar di sini dari Thailand banyak dari Thailand juga banyak dari South Thailand South Thailand Pattaya mereka juga bisa bahasa Melayu rata-rata tempat mana? apanya Indonesia Tegal